Rusia meluncurkan 45 drone ke Ukraina pada 11 Februari 2024. Serangan selama 5,5 jam itu menargetkan fasilitas pertanian dan infrastruktur pesisir Ukraina. Di wilayah Mikolaiv misalnya, drone Rusia melukai satu orang serta membuat bangunan tempat tinggal, mengalami kebakaran dan kerusakan. Kemudian di wilayah Dnipropetros, serangan drone membuat sejumlah orang mengalami luka-luka dan sejumlah infrastruktur mengalami kebakaran. Polisi perbatasan di Moldova, negara di sebelah barat daya Ukraina, juga melaporkan telah menemukan pecahan drone tipe Shehet di dekat kota Etulia. Meski mendapat serangan 45 drone, Ukraina mengeklaim angkatan udara telah menembak jatuh 40 drone Shehet di sembilan wilayah berbeda, termasuk di pinggiran Kyiv. Rusia maupun Ukraina telah meningkatkan serangan udara mereka jauh dari garis depan dalam beberapa bulan terakhir. Kedua pihak ini menargetkan infrastruktur energi, militer, dan transportasi yang penting bagi masing-masing negara. Serangan terbaru ini sendiri terjadi ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melanjutkan perombakan komandan militernya dalam upaya menjaga momentum melawan serangan Rusia. Kyiv mengumumkan mantan Wakil Menteri Pertahanan, legend Alexander Pavlyuk, akan menjadi komandan baru pasukan Angkatan Darat Ukraina. Keputusan Presiden baru juga menunjuk Yuri Sodol, mantan Kepala Kops Marinir Ukraina, sebagai komandan baru pasukan gabungan Ukraina. Terima kasih telah menonton!